Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah terjadi peristiwa Mei 1998, maka Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun telah mengakhiri kiprahnya. Nah, kemudian sejak Mei 1998 telah terjadi peralian kekuasaan dari Soeharto menuju Habibie. Nah, kalau kita hitung dari tahun 1998 sampai 2020 sekarang ini, maka kita memasuki tahun yang ke-22 dari masa yang disebut sebagai Orde Reformasi. Nah, apakah Reformasi itu telah terpenuhi tujuannya atau mungkin malah telah disimpangkan. Nah, sehingga kita perlu melakukan pengkajian atau penulisan Sejarah Nasional Indonesia Jilid 8. Jadi, ini suatu penulisan yang khusus yang berkaitan dengan masa Reformasi, yaitu sekitar 22 tahun masa Reformasi yang telah berjalan sejak tahun 1998. Nah, peristiwa Reformasi adalah peristiwa kontemporer dalam sejarah Indonesia. Yang tentu saja, kelebihan masa kontemporer adalah di mana sumber-sumber dokumen masih banyak ditemukan. Jadi, misalnya ada dokumen-dokumen berupa arsip-arsip, kemudian Memoar, kemudian Otobiografi, kemudian Surat-surat Resmi, Surat-surat Pribadi yang saya kira jumlahnya cukup banyak. Begitu pula dengan Surat Kabar, Surat Kabar, jadi sumbernya cukup banyak, ditambah lagi dengan sumber-sumber digital. Jadi, berita-berita dalam bentuk video, dalam bentuk siaran televisi, atau film-film. Jadi, sebenarnya masa Reformasi ini adalah masa yang merupakan sumber-sumber sejarah masih banyak. Ditambah lagi, dengan sumber sejarah lisan, saya kira juga masih banyak, karena masih bisa bertahan hidup. ya, Habibie sendiri sebagai orang yang menjadi presiden pada masa Reformasi, yang sudah meninggal, memang tidak bisa lagi diwawancarai. Tetapi, tokoh-tokoh lain yang masih bertahan hidup, ini bisa dijadikan sumber sejarah lisan. jadi, sebenarnya masa Reformasi ini adalah masa yang penuh dengan keemasan, karena sumber-sumber sejarahnya masih banyak bertahan di apa, di masa sekarang ini. nah, nanti ketika 50 tahun lagi, misalnya, atau 100 tahun lagi, maka sumber-sumber sejarah itu tentu saja akan berkurang sedikit demi sedikit. Jadi, sejarawan Indonesia, kalau ingin memberikan sumbangan penulisan sejarah nasional, khususnya jilid ke-8, ini memang seyogiannya harus ditulis mulai sekarang, karena kita tidak tahu apakah sumber-sumber sejarah yang masih ada atau bertahan, itu bisa tidak rusak, tidak hilang, tidak dibakar, atau tidak dihilangkan dengan sengaja, maka sejarah itu akan lengkap sekali sumber-sumbernya. Nah, tentu saja penulisan sejarah nasional Indonesia jilid ke-8 ini bisa memberikan sumbangan sebagai penulisan sejarah yang mungkin paling lengkap, karena sumber-sumbernya masih ada. Nah, kita juga bisa meneliti dari berbagai aspek atau tema-tema dari historiografi SNI jilid yang ke-8 ini. Jadi, tema-tema yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia pada masa kini, itu aspeknya saya kira sangat beraneka ragam dan bisa menulis sejarah dengan kategori sejarah yang paripurna. Artinya, sejarah jilid yang ke-8 ini bisa ditulis dengan sesempurna mungkin, karena datanya masih ada, ya, meskipun di dalam penulisan sejarah kontemporer, seringkali memang sejarawan harus siap-siap menghadapi komplain, menghadapi protes, kalau seandainya penafsiran sejarawan ini dianggap merugikan pihak-pihak tertentu. Atau ada orang yang merasa didiskreditkan, ada yang dirugikan, dan ada yang merasa difitnah. Nah, sehingga memang tantangan penulisan sejarah kontemporer itu terletak kepada sumber-sumber sejarah lisan yang masih hidup, yang mungkin dia tidak setuju atau tidak merasa senang dengan interpretasi yang dilakukan oleh seorang sejarawan. Nah, tetapi memang ini suatu cara yang terbaik dilakukan yaitu dengan melakukan penelitian sejarah pada masa sekarang, mulai sekarang, yaitu kemudian akan menghasilkan sejarah nasional Indonesia jilid yang kedelapan yang bisa mewarnai sejarah nasional Indonesia yang tentu saja dalam kurun waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun yang akan datang akan mengalami semacam pengurangan penurunan atau penurunan dari sumber-sumber sejarah yang bisa diperoleh, juga ada semacam pengurangan sumber-sumber yang mungkin saja tidak bisa bertahan karena adanya faktor bencana alam misalnya atau bencana sosial yang lain nah sejarah nasional Indonesia jilid ke-8 ini merupakan sejarah yang sebenarnya memang sangat layak dikerjakan oleh sejarawan Indonesia karena tadi menghadapi sumber-sumber yang sangat beragam dan sumber-sumbernya masih lengkap karena sebagai contohnya sumber sejarah lisan itu masih hidup pada masanya nah tentu saja kesulitan menulis sejarah selama ini karena sumber sejarah lisan kebanyakan sudah masuk ke liang lahat jadi peristiwa yang berkaitan dengan masa order lama misalnya ini setahap demi setahap sumber sejarah lisannya sudah hilang dari peredaran artinya dari mereka banyak yang sudah meninggal dunia dan tidak mungkin bisa diwawancarai nah akibat yang lain marah sumber atau sumber sejarah lisan yang mempunyai dokumen-dokumen pribadi bisa juga terbawa hilang hilang juga ketika yang bersangkutan sudah tidak hidup lagi artinya penyimpanan arsip tidak seketat ketika sumber sejarah lisan itu masih hidup jadi pada intinya kerugian yang bisa di alami adalah hilangnya sumber-sumber sejarah pada masa kini dalam kurun waktu 10 tahun 20 tahun 30 tahun 40 tahun atau bahkan 50 tahun yang akan datang nah oleh karena itu sejarah Indonesia harus bekerja keras dari sekarang agar nanti kita bisa mewariskan historiografi Indonesia terutama sejarah nasional Indonesia jilid yang kedelapan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati